Pustaka Dongeng Nusantara Puskau orang buta teriak Yang Seng sambil melancarkan pukulan beruntun yang dahsyat. Hawa panas menyebar luas, pukulannya sangat cepat dan sepertinya mengandung racun. Si buta yang tahu segalanya hanya berkelit ke samping kiri. Setelah itu, dia melancarkan sentilan yang tepat mengarah leher Yang Seng. Disusul kemudian dia menyentil jantung ketua cabang Kai Pang Hek. Dua gerakan tersebut dilakukan dengan sangat-sangat cepat sekali, sehingga lebih mirip seperti sambaran kilat di tengah malam. Keduanya terlempar jauh, mereka bergulingan lalu tidak bergerak lagi. Keduanya tewas tanpa mengeluarkan suara keluhan sedikit pun. Hanya saja dari wajah mereka jelas menggambarkan rasa tidak percaya. Matanya melotot, ekspresi wajahnya bercampur antara marah atau terkejut. Dada si ketua cabang Kai Pang Hek Jebol, darah keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Sedangkan leher yang seng patah, wajahnya pucat pasi karena tidak kuasa menahan rasa sakit. Namun selain itu, sepertinya dia juga mengalami luka dalam yang sangat parah. Lagi-lagi kejadian ini membuat orang terkejut bukan kepalang. Bagaimana tidak, hanya dengan sentilan saja, dia sudah mampu membunuh dua orang pemimpin yang kemampuannya jelas sudah tinggi. Sekuat itukah sentilannya, bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika dia memukul keras. Memakai sentilan saja sudah mampu menjebol dada orang. Apalagi jika memukul, jurus apa yang kau gunakan? Sepertinya aku baru melihat jurus yang demikian anehnya, kata Huang Yang King lewat ilmu pengirim suara melalui pikiran, sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya. Sentilan dewa tanpa tanding, jawab si buta yang tahu segalanya dengan pengerahan ilmu yang sama. Huang Yang King sangat terkejut mendengar pengakuan orang itu. Ucapannya barusan seperti sebuah sambaran kilat yang tepat menyambar kepalanya. Ekspresi wajahnya menggambarkan berbagai macam rasa. Entah itu rasa senang, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Di antara kedua bola matanya, ada dua titik air mata yang sudah mengembang. Untungnya tidak ada yang bisa melihat kejadian ini. Apa hubunganmu dengan? Nanti Tuhan akan tahu dengan sendirinya. Sekarang belum waktunya, kalau ada kesempatan, kita bisa bicara sambil menikmati seguchi arak, jawab liguan si buta yang tahu segalanya sambil tersenyum. Baik, aku tunggu. Jawab Huang Yang King penuh semangat untuk diketahui. Ilmu mengirimkan suara lewat pikiran ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang sudah mempunyai tenaga dalam sempurna. Kalau si buta yang tahu segalanya bisa melakukan hal tersebut, itu artinya tenaga dalam dia sudah benar-benar sempurna. Siapa yang akan percaya bahwa orang buta memiliki tenaga dalam sempurna? Siapapun pasti tidak akan percaya, tapi mereka harus percaya. Sebab semua buktinya sudah ada. Selain itu, sentilan tadi saja sudah dapat membuktikan bahwa sebenarnya orang buta itu mempunyai ilmu yang sudah sangat tinggi. Semuanya menyadari hal itu, mau tidak mau mereka harus mengakui. Pendekar tanpa nama sampai dibuat terbengong dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Orang yang selama ini selalu senyum, orang yang selama ini dianggap biasa saja oleh kebanyakan orang, tanpa diduga malam ini dia bisa membuat sesuatu yang sangat menggemparkan. Melihat saudaranya tewas, tiga pemimpin tujuh perampok berhati kejam tentunya merasa sangat marah sekali. Amarah mereka sudah memuncak, tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana marahnya. Bangsat, malam ini kalau kau tidak mampus, biar aku yang tewas. Kita buktikan siapa yang pantas untuk terus hidup, bentak Pang Ziji. Pemimpin termuda di antara yang lainnya, baik, aku terima tantanganmu. Masalah sudah sejauh ini, tidak mungkin aku hanya berdiam diri lagi. Biar sekalian aku tamatkan riwayat kalian, jawab Liguan. Dia masih tersenyum, namun senyuman yang sekarang jauh berbeda daripada sebelumnya. Senyuman yang dia perlihatkan barusan adalah senyuman misterius. Aku akui ilmu saudara memang sangat tinggi. Aku sendiri merasa sangsi, tetapi karena saudara sudah membunuh saudaraku, terpaksa aku juga harus mengadu jiwa dengan saudara, kata Oh Kaitin. Suaranya terdengar lebih mendingan daripada Pang Ziji. Sebagai pemimpin utama yang disejajarkan dengan tokoh kelas atas dunia persilatan, sudah barang tentu kalau dirinya lebih bisa menahan amarah. Meskipun memang rasa bencinya tidak bisa dilukiskan lagi. Baik, dengan senang hati aku akan melayani saudara. Rasanya aku akan senang jika bisa mati di ujung pedangmu itu, jawab Liguan kembali melemparkan senyuman hangat. Aku pun begitu, tukas Oh Kaitin. Lihat serangan, teriak Kang Pau Kalap yang berada di sisi Oh Kaitin. Tombaknya langsung menusuk hebat, tusukan yang sangat cepat dan mematikan. Satu kali bergerak, lima tusukan yang mengarah ke titik inti sudah dia lancarkan. Disusul kemudian oleh Pang Ziji, golok yang besar itu disabetkan membawa kekuatan sebesar gunung. Dua serangan berbahaya kembali terbentang di hadapan si buta yang tahu segalanya. Jurus tombak itu adalah jurus pamungkas yang bernama tombak menusuk awan kelabu. Sedangkan jurus golok itu bernama golok melintang setan berputar. Semuanya jurus kelas atas dan jarang digunakan jika keadaannya tidak terdesak. Pang Ziji dan Kang Pau dengan gencar melancarkan serangan mereka. Tombaknya terus menusuk. Serangan dalam jurus ini mengandung banyak perubahan. Begitu juga dengan jurus golok Pang Ziji. Golok tersebut berputar menari-nari. Memberikan hawa pembunuhan pekat dan ancaman yang tiada hentinya. Berbarengan dengan dua jurus maut itu, Oh Kaitin tidak mau kalah. Dia mengerang lalu melompat sambil melancarkan serangan berbahaya dengan pedang di tangannya. Inilah gerakan pembuka dari jurus pedang membawa kabar neraka. Jurus pedang yang sangat ganas dan sangat cepat. Selain itu, ada hawa panas pada setiap gerakan pedangnya. Kalau lawannya orang biasa, jangan berharap bisa bertahan hingga 10 jurus. Apalagi jika ditambah dengan dua jurus dahsyat lainnya. Namun Liguan Sibuta yang tahu segalanya tidak gentar sedikitpun. Justru senyumannya semakin berkembang. Jurus yang bagus, serunya sambil menghindari tiga serangan yang datang silih berganti. Dia melompat mundur satu langkah menghindari tusukan tombak. Kemudian berkelit ke samping kanan menghindari sabetan pedang. Di saat serangan ketiga datang, kedua tangannya bergerak secepat kilat. Terang, golok milik Pang Ziji disentil kembali hingga patah. Tangan kanannya segera mengirimkan serangan tapak yang tepat mengenai dadanya. Pang Ziji terlempar hingga 20 langkah, hampir mengenai orang-orang yang menonton. Dia tewas, bajunya gosong, berikut juga dengan dadanya. Darah kental kehitaman keluar dari setiap lubang di seluruh tubuh. Kematiannya sungguh mengerikan, Kang Pau menyerang dengan tombaknya kembali. Namun Liguan bergerak lebih cepat lagi, serangan memakai telapak tangan kembali mendarat di tubuh lawan. Ulu hati menjadi sasaran, Kang Pau terlempar dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Lawan yang tersisa hanya tinggal Oh Kaitin. Melihat dua saudaranya kembali meregang nyawa, dia semakin kalap. Pedang itu melintang memberikan sabetan dan tusukan dalam waktu singkat. Hawa panas terus menyebar sehingga batang pedang terlihat berubah warna menjadi merah membara. Kedua kakinya sesekali melancarkan tendangan hebat yang tanpa diduga sebelumnya. Wush, mendadak debu mengepul tinggi. Si buta yang tahu segalanya menyerang dengan ganas di balik kepulan debu tersebut. Hanya dalam beberapa saat saja, suara seseorang terdengar sangat memilukan. Oh Kaitin terlempar ke atas lalu begitu turun, pedangnya menancap tepat di jantungnya. Entah apa yang sudah terjadi, seluruh tubuhnya menghitam seperti tidak kuat menahan sebuah kekuatan hebat. Namun di sisi lain, mata Huang Yang King kembali memperlihatkan perasaan senang dan terkejut. Pusaran debu dewa naga langit serunya dalam hati. Dia semakin yakin bahwa si buta yang tahu segalanya ini ada sangkut paut dengan sahabatnya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan hingga sekarang, siapa dia sebenarnya? Kenapa pula seluruh ilmu dan gerakannya begitu sama dengan gerakan sahabatnya di masa lalu ketika puncak kejayaannya? Entahlah, sampai sekarang dia belum bisa memberikan jawabannya sendiri. Oh Kaitin sudah ambruk, tetapi mendadak dia bangun lalu berjalan dengan lemah ke arah liguan. Teh terima kasih Tuan Pendekar, katanya lirih sambil menepuk pundak pemuda buta tersebut. Begitu ucapannya selesai, tubuh Oh Kaitin ambruk kembali. Kali ini dia ambruk dan tidak akan pernah bangun lagi untuk selamanya. Suasana kembali gempar, kematian empat pemimpin tujuh perampok berhati kejam benar-benar membuat siapapun terkejut. Belum lagi kematian seorang ketua cabang Kaipang, kejadian ini sudah pasti akan menjadi berita besar yang akan cepat menyebar di dunia persilatan. Apalagi yang membunuh meraka berlima merupakan seorang yang buta. Dan usianya juga masih terbilang sangat muda. Kalau tidak melihatnya secara langsung, miscaya siapapun orangnya pasti tidak akan percaya. Cakra Buwana sendiri masih terpaku di tempatnya, dia belum percaya seratus persen. Apakah kejadian yang baru saja berlangsung di depan matanya adalah suatu kenyataan? Atau hanya mimpi, Cakra Buwana tahu jelas bahwa kejadian barusan adalah sesuatu yang nyata. Hanya saja dia belum percaya bahwa sahabatnya itu mampu membunuh lima orang tokoh besar hanya dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Bukan berarti merendahkan sahabatnya, hanya saja menurutnya, mustahil orang buta seperti itu dapat melakukan hal tersebut. Tapi terlepas apapun itu, pendekar tanpa nama tetap merasa bangga terhadap si buta yang tahu segalanya. Suasana mendadak hening lagi, bau amis darah tercium terbawa angin malam. Dua pertarungan yang menegangkan hati setiap orang sudah selesai. Yang tersisa hanyalah kengerian dalam hati masing-masing. Yang ada hanyalah rasa tidak percaya atas apa yang sudah terjadi. Para tokoh yang ada di pihak Huang Yang King merasa girang hatinya. Alasannya karena mereka menyadari bahwa dunia persilatan Tionggoan telah mempunyai pendekar tangguh yang masih berusia muda. Jelas, mereka sudah menaruh harapan besar kepada Liguansi yang buta yang tahu segalanya. Bagi mereka, ini adalah kabar yang sangat mengembirakan. Tetapi bagi pihak musuhnya, hal ini adalah kabar yang membuat mereka merasa gelisah. Sebab dua pemuda itu, pada suatu saat nanti pasti akan membuat kejadian-kejadian yang menggemparkan dunia persilatan lagi. Sehingga dalam hatinya masing-masing, kini sudah tertera sebuah dendam kesumat yang teramat dalam. Lebih dalam daripada samudera, lebih dalam daripada apapun itu. Diam-diam mereka sudah bertekad, dua pemuda itu harus tewas, bagaimanapun caranya. Bibit dendam yang baru sudah kembali muncul di hati orang-orang yang ada di sana untuk sekarang dan ke depannya. Nama pendekar tanpa nama dan si buta yang tahu segalanya akan selalu diingat oleh semua orang. Begitu juga dengan jurus-jurusnya yang sanggup menggetarkan kolong langit. Apalagi pendekar tanpa nama membunuh tiga tokoh kelas atas sekaligus angkatan tua secara bersamaan. Seperti yang diketahui bahwa tiga tosus sesat merupakan jago-jago dunia persilatan. Sudah pasti ketiganya mempunyai banyak kenalan dari berbagai macam kalangan. Bahkan mungkin tidak sedikit juga sahabat-sahabatnya yang merupakan tingkatan sekelas mereka. Kekuatan dua bocah itu benar-benar di atas manusia normal. Hem, sungguh beruntung aku bisa menyaksikan ilmu mereka yang menggemparkan, Gumam orang tua menyebalkan sambil memandangi Cakra Buwana dan Liguan secara bergantian. Cakra Buwana berjalan mendekati ke arah Liguan. Sahabatnya itu sudah berdiri sambil tersenyum ke arahnya. Kau sungguh hebat. Aku sama sekali tidak percaya kau mempunyai ilmu yang demikian dahsyatnya. Aku jadi takut jika harus bertarung denganmu, kata pendekar tanpa nama tertawa sambil memegangi pundak si buta yang tahu segalanya. Tidak berani, tidak berani, itu hanya suatu kebetulan saja. Mereka sempat lengah dan merendahkanku, sehingga aku mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Coba kalau mereka tidak memandangku sebelah mata, mana mungkin aku bisa membunuh mereka, kata Liguan merendah di depan sahabatnya. Cakra Buwana tersenyum lembut, inilah salah satu alasan kenapa dia bangga mempunyai sahabat sepertinya. Dalam hal apapun, Liguan selalu merasa rendah, bahkan sekarang pun masih sama. Padahal semua orang melihat pertarungannya. Hebat, aku salut padamu, kata Cakra Buwana kembali. Si kakek tua tongkat hijau maju beberapa langkah ke depan. Dia berdiri di hadapan dua pendekar muda itu. Sekarang pertarungan telah selesai. Dendam di antara mereka sudah selesai juga. Kini sudah saatnya kalian untuk segera kembali ke tempat masing-masing, ujarnya kepada semua orang. Suaranya biasa saja. Namun karena tidak ada yang banyak bicara, suara itu hingga terdengar jelas di telinga siapapun. Tanpa diperintah dua kali, orang-orang tersebut mulai melangkahkan kaki untuk pergi dari sana. Terlebih lagi mereka yang datang hanya untuk menonton saja. Tua bangka, terima kasih sudah mengamankan pertarungan tadi. Kalau tidak ada dirimu, mungkin orang-orang itu akan melakukan hal-hal di luar dugaan, kata Huang Pangcu kepada Iblis Tua Langit Bumi. Siapapun tahu bagaimana watak orang-orang aliran sesat, mereka sudah terkenal tidak mau tunduk kepada peraturan dunia persilatan. Sehingga bukan tidak mungkin setiap pertarungan, orang-orang aliran sesat pasti akan melakukan hal-hal curang. Kau jangan terlalu sungkan kepadaku bau tanah. Aku sendiri sampai terpukau oleh dua pertarungan tadi. Jawab Iblis Tua Langit Bumi sambil tertawa. Walaupun keduanya merupakan orang yang berseberangan, tetapi karena mengingat kedudukan mereka sebagai datuk dunia persilatan, sudah pasti masing-masing menaruh hormat. Terlebih lagi Tianhua si Iblis Langit Bumi, dia sendiri sedikit merasa jeri terhadap Huang Pangcu. Apalagi jika disuruh harus menghadapi 18 jurus tongkat hijau penghancur alam raya. Menurut cerita, sampai sekarang masih belum banyak orang yang mampu bertahan dari rangkaian jurus tersebut. Tianhua sendiri baru bisa bertahan hingga jurus ke-14 saja. Yang bisa bertahan dari 18 jurus andalan itu, paling hanya seorang datuk yang berjuluk Dewa Pedang Langit Bayangan Kematian saja. Baiklah, kalau ada waktu kita minum arak bersama, baik. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai berjumpa lagi bau tanah, kata Iblis Tua Langit Bumi. Silahkan Tua Bangka, satu persatu tokoh kelas atas aliran sesat telah kembali lagi. Kini yang ada di sana tinggal anggota dari tujuh perampok berhati kejam dan Kaipanghek. Bawa mayat pemimpin kalian, sekaligus bawa juga tiga tosu sesat, perintah Huang Pangcu. Serentak puluhan anggota tersebut langsung menuruti perintah Huang Pangcu untuk membawa mayat-mayat itu. Pangcu, kalau begitu kami juga turut undur diri, kata si kakek janggut kambing. Kami juga Pangcu, ucap Nenek Tua Bungkuk, kau tunggu di sini, ujar Huang Pangcu memotong bicara si orang tua menyebalkan. Ai, baik-baik, aku di sini, jawabnya sambil menghela nafas. Terima kasih karena kalian sudah datang kemari. Suatu saat kalau ada persoalan, beritahu aku, kata Huang Pangcu kepada yang lainnya. Huang Pangcu tidak perlu terlalu sungkan, sudah sepantasnya kita melakukan pekerjaan bersama seperti ini. Ucap kakek janggut kambing tertawa. Mereka tersenyun, para tokoh saling menjura sebelum akhirnya lenyap dari pandangan. Hanya dalam waktu singkat, kini tokoh-tokoh kelas atas yang datang bersama Huang Pangcu telah menghilang semuanya bagaikan ditelan kegelapan malam. Sekarang yang ada di sana hanyalah Huang Pangcu, si buta yang tahu segalanya, orang tua menyebalkan dan pendekar tanpa nama. Tidak lupa juga puluhan anggota kakek pangpek hadir di luar tembok. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya liguan. Makan, aku sudah sangat lapar. Pokoknya aku mau makan, ucap orang tua menyebalkan sambil membuang muka. Huang Pangcu, pendekar tanpa nama dan si buta yang tahu segalanya hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Meskipun Cakra Buwana baru pertama kali berjumpa dengan orang tua menyebalkan, namun sedikit banyaknya dia sudah mengetahui watak kakek tua yang satu ini. Siapapun orangnya, mereka pasti akan segera dapat membaca sifatnya yang tidak jelas itu. Hal itu memang sudah menjadi ciri khasnya sejak dulu. Kalau sifatnya tidak menyebalkan, bagaimana mungkin dia bisa mendapat julukan orang tua menyebalkan? Keempat orang tersebut berjalan dengan santai. Sepanjang perjalanan, mereka bercerita tentang banyak hal. Seluruh anggota Kaipangpek yang tadi datang bersama Huang Pangcu, kini mereka semua sudah kembali lagi. Tinggal ada beberapa orang saja yang masih mengikuti mereka, itu pun dari kejauhan. Restoran di sana tidak besar, namun tidak bisa juga dibilang kecil. Di setiap sudut terdapat beberapa lentera berwarna kuning kemerahan. Di tengah-tengah tergantung sebuah nama yang ditulis di atas kayu. Restoran Angin Musim Semi, restoran ini sudah terkenal ke seluruh pelosok. Bahkan para pelancong kota ini pun pasti akan singgah di restoran ini. Begitu pula dengan Huang Pangcu, baginya, restoran ini adalah restoran terbaik. Apalagi hidangan ayam masak balado dan bebek bakar bumbu laut. Kedua hidangan tersebut menjadi menu hidangan yang paling favorit. Ada juga arak hijau muda yang terkenal dengan rasanya yang manis, lembut, harum, namun juga memberikan sentakan keras kepada para peminumnya. Seorang pelayan wanita menyambut kedatangan mereka bertiga. Selamat datang Pangcu, silahkan duduk, kata si pelayan dengan ramah. Usianya paling banter baru berusia sekitar 30 tahunan. Wajahnya cantik, kulitnya putih, dan matanya agak sipit. Terima kasih, sahut huang Pangcu. Ketiganya segera masuk. Mereka duduk di meja tengah-tengah. Seorang pelayan datang menghampiri mereka lalu segera menuliskan pesanan. Sambil menunggu, ketiganya menikmati arak hijau muda yang enak dan harum itu. Pangcu, aku merasa ganjil akan kejadian tadi, kata orang tua menyebalkan. Memangnya kenapa? Tanya huang Pangcu. Ai, kau dengar sendiri bukan? Orang yang melaporkan tentang kejadian terbunuhnya para anggota tujuh perampok berhati kejam dan Kaipanghek, bahkan Oh Kaitin sendiri tidak mengenalinya. Seharusnya sebagai ketua, dia sudah tahu, walaupun mungkin belum melihatnya, tapi pasti mereka mempunyai kode rahasia bagi sesama anggotanya. Tidak mungkin sebuah perkumpulan besar tidak mempunyai kode semacam ini. Dan lagi, pendekar tanpa nama juga mengatakan tidak membunuhnya. Bukankah ini sangat ganjil? Benar, aku sendiri merasakan hal sama. Sepertinya memang ada orang ketiga dibalik semua permasalahan ini, sahut huang Pangcu. Jelas ada, mereka ingin menghancurkan dua kelompok itu. Dan lagi, mereka ingin mengambil nyawa pendekar tanpa nama lalu mengambil pedang dan kitab pusaka yang ada pada dirinya. Selain itu, orang ini juga sengaja mengundang para tokoh sesat lainnya. Terlebih lagi mereka yang mempunyai dendam kesumat dengan pendekar tanpa nama. Aku yakin yang menyebarkan informasi sesat ini adalah kerjaan mereka, kata Liguan Sibuta yang tahu segalanya. Kau benar, tadi saat huang Pangcu menanyakan siapa yang memberikan informasi, aku melihat wajah Oh Kaitin berubah. Dia sendiri sepertinya baru tersadar, namun untuk mundur rasanya sudah tidak mungkin. Apalagi dia datang bersama anggota dan para tokoh lainnya. Untunganlah antara kami sudah mempunyai dendam sebelumnya, sehingga masalah ini bisa memperkuat alasan untuk mereka supaya bisa bertarung denganku, sambung Cakra Buwana. Empat orang tersebut mulai berdiskusi tentang kejadian yang baru saja mereka rasakan. Jelas, semua orang merasa bahwa kejadian tadi memang sangat ganjil. Apakah kau sudah tahu siapa dalang dibalik semua ini? Tanya orang tua menyebalkan kepada Liguan, untuk saat ini belum. Namun sedikit banyaknya, aku sudah mengetahui, apa itu? Ini tergabung dalam sebuah organisasi yang sangat rahasia sekali. Si pelaku utama mempunyai pengaruh sangat besar, sehingga dia bisa menyuruh tokoh kelas atas untuk melakukan semua perintahnya. Aku yakin Iblis Tua Langit Bumi juga suruhannya. Apakah itu benar? Teriak Huang Pangcu sedikit kaget mendengar ucapan tersebut. Tentu saja benar, aku rasa Pangcu sendiri sudah tahu bahwa kakek tua itu paling anti disuruh oleh siapapun. Jangankan kau yang menyuruh. Sekalipun Kaisar sendiri, belum tentu dia akan mau, ucap si buta yang tahu segalanya. Semua orang tercengang mendengar ucapan Liguan, namun mereka juga tahu bahwa Iblis Tua Langit Bumi memang bukanlah orang yang mudah untuk disuruh. Perumpamaan Kaisar sendiri belum tentu mampu menyuruhnya memang tepat sekali. Selama ini, dia hanya melakukan sesuatu yang dia kehendaki sendiri. Kalaupun ada kerjasama dengan orang lain, pastilah hal itu mendatangkan keuntungan besar kepadanya. Jika tidak ada keuntungan yang dia dapatkan, bagaimana mungkin dia mau melakukannya? Sepertinya ucapanmu memang benar. Lantas, apakah dia mau disuruh hanya karena uang? Uang, bukankan Pangcu sendiri tahu bahwa Iblis Tua itu mempunyai rumah yang mewah dan bergelimang harta? Tanya balik Liguan, lagi-lagi kau benar. Tapi, bukan tidak mungkin juga jika dia ditawari uang banyak sehingga mau melakukannya. Bisa jadi tujuh perampok berhati kejam membayarnya, ucap Huang Yang King masih penasaran. Tanpa bergerak pun, sudah banyak kelompok-kelompok yang setoran kepadanya. Dan lagi, aku juga yakin bahwa tujuh perampok berhati kejam adalah kaki tangan mereka. Hanya saja tidak semua orang, mungkin cuma satu atau dua orang saja, ucap Liguan. Masuk akal juga, singkatnya, Iblis Tua Langit Bumi bisa ikut dalam masalah ini ada dua kemungkinan. Satu, si dalang utama yang memintanya langsung. Kedua, bisa saja tujuh perampok berhati kejam yang memintanya dengan bayaran cukup mahal dan alasan-alasan lainnya. Apapun itu, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, justru yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, jelas orang tua menyebalkan dengan raur wajah serius. Tepat, memang begitu, seru Liguan sambil mengebrak meja pelan. Tapi walaupun pelan, tak urung juga cawan arak yang ada di atas meja dibuat tumpah olehnya. Sepertinya dunia persilatan akan mendapatkan masalah besar, ucap Huang Pangcu berpendapat. Itu sudah pasti, apalagi beberapa bulan lagi semua tokoh akan berkumpul, Tukas Liguan. Menurut kalian, apa yang sebenarnya mereka inginkan? Mengincar benda-benda pusaka yang menjadi incaran setiap orang. Dan tentunya menguasai dunia persilatan, kata pendekar tanpa nama setelah sedari tadi diam mendengarkan. Betul, seru si buta yang tahu segalanya. Tentu saja tujuan mereka adalah itu. Siapa yang tidak ingin kekuasaan? Siapa yang tidak mau berkuasa? Siapapun pasti mau. Bukankah kebanyakan orang berharap dirinya bisa berkuasa? Kalau mereka sudah berkuasa, maka tujuan lainnya pasti akan mudah dicapai. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau begitu, berarti Bengcu, pemimpin dunia persilatan, sedang berada dalam bahaya. Cepat atau lambat, mereka akan berusaha untuk membunuhnya. Seru orang tua menyebalkan. Ketiga orang yang ada di hadapannya menganggup. Mereka juga setuju dengan perkataan orang tua menyebalkan barusan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita pendekar Maungkulon Karyanot Sensei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat menikmati.